Winky, Mbak Rufa, sama Riff Minkana gitu Terus ternyata peran utamanya belum ada Dan rekomendasi itu selain dari tradara sama produser Juga datang dari pemain gitu sih Jadi ternyata pas dateng ya denger senior-senior juga gitu kan Terus membaca skenario-nya dan melihat pemainnya Kayaknya ini bisa digarap bareng Kira join wapun Dia melupakan film orang pertama atau? Sebenernya sebelumnya udah thriller-thriller gitu sih Nah yang ini juga hitungannya horor apa enggak Sebenernya lebih ke drama, suspense juga sih gitu Jadi, ini untuk jawabnya horor pertama tuh bukan Ke dalem horor 7, ke dalem Yang khasnya itu horor Dari sisi pemain Dari sisi pemain pasti kan ada jump scare, ada otomatis gitu kan Maksudnya ini kan dikategorikan horor dan pasti ada satan-satannya gitu Tapi dari, kalo di film ini Aku malah interaksi sama hatunya Cari sedang ada tuh selalu kayak cuman ada di belakang Atau enggak cuman dinitik gitu ya Jadi, sebenernya disini aku sangat perbuain drama sih Dari sisi pemain sama hatunya juga gitu Mendalamin karakter sebenernya kan ya pikirin aja gimana rasanya sih kalo kita kehilangan anak sendiri gitu Tapi lebih, lebih dalemnya lagi tuh Gimana caranya abis Caesar bisa jalan-jalan gitu sih yang lebih digali lagi Sampai tanya temen-tanya temen-tanya Iya, sempat tanya temen-tanya Kebetulan abis cuman 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 Setelah memilih perang, sempat kita pertimbangkan ke orang-orang yang terdekat gak sih? Dua dulu ya ini ya Sempet tanya ke Ibu juga gitu Kebetulan kan dia juga aktor gitu Ini gimana ya apa segala macem Kalo dia sih gak terlalu banyak masukan Karena dia emang takut sama filo horror gitu Jadi kayak aduh gimana Terus nanti aku nontonnya gimana gitu Jadi, tapi dari sisi dramanya sih Oke sih harusnya pas baca scriptnya Nah sih, sekarang suami dia itu Atau? Lo ada? Tontonnya kiri terusin, jangan lupa Iya, di dalam lo kayak gini Terus kapan setannya keluar Kok minta dibocorin sih ya? Biar gak haget nih, biar haget Oke